selamat menikmati tips,triks,tutorial di video kali ini saya akan memberikan video atau trik cara membuat bracket cakram yang basicnya tidak ada dudukan cakramnya remnya itu kalau melihat dari mereknya unik namun saya akan mengganti wheelsetnya menjadi 700c power juga saya ganti jadi kendala dari sepeda ini yaitu yang pertama dia tidak ada bracket pengareman untuk di break pun tidak ada apalagi di sepeda nah disini saya membeli bracket cakramnya itu dari online modelnya yang dicepit dan hanya dikencangkan saja namun saya tidak mau seperti itu karena kalau buat saya sih karena saya risk dari segi kecepatan kalau dia lepas bahaya lah jadi saya mencoba si bracket cakram itu dipotong dan selanjutnya saya akan menempelkan di frame menggunakan las kuningan untuk sahabat tips trik dan tutorial yang baru berkabung di channel ini jangan lupa subscribe like nyalakan loncengnya dan share ya untuk komponen yang dibutuhkan dari pemasangan brekat cakram ini yang pertama mungkin ada slab atau mata gerinda nah disini ada juga gergaji besi dan ini bekas potongan brekat cakramnya kalau di ukur menggunakan sigmat ini ukurannya 3 mili jadi kalau menggunakan gergaji besi agak repot ya untuk gergajinya selanjutnya disini ada kunci L ini kunci L nya ukurannya kunci L5 dia berfungsi untuk mengencangkan baut kaliper disk brake dan selanjutnya disini ada tang jepit ini prosesnya dia untuk menjepit sewaktu kita memotong brekat cakram ini bawahnya dan selanjutnya disini saya menggunakan spidol permanen dia berfungsi untuk menggarisi kebutuhan yang akan kita potong dan disini juga ada penggaris 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 ini berfungsi nanti untuk meluruskan ukuran yang akan kita potong selanjutnya disini saya ada komponen kabel kawat rem dia berfungsi untuk menjepit kaliper disk ke rotor supaya sewaktu kita menyetting atau mengukur ukuran bracket tidak berubah dan usahakan sewaktu nanti mau pengelasan pun tidak dicopot kawat rem ini dan ada komponen tang dan obeng minus ini adalah bentuk sebelum kita pengelasan jadi usahakan hub dan diskbrick sudah terpasang untuk nanti kita menempelkan bracket diskbrick nya saya menggunakan kaliper diskbrick mengarah pasifik dengan dua model yaitu ukuran 160x180 dan 140x160 dan ini model yang akan kita potong bracket diskbrick nya untuk diskbrick belakang saya menggunakan ukuran 160x140 dan untuk yang depan saya menggunakan 160x180 selanjutnya next ya proses pemasangan bracket diskbrick nah disesuaikan dengan model aslinya atau bawaan cara pemasangan nya ini menggunakan kunci A5 kita kencangkan terlebih dahulu bautnya supaya nanti kita akan mengukur nya pas apabila mur sama baut sudah dipencangkan nah disini saya menggunakan karet fungsi karet ini supaya kaliper tidak jatoh nanti ke belakang dan saya menggunakan kabel kawat rem posisinya diusahakan dijepit atau diskbrick ini supaya mengerem dia supaya tidak berubah jadi sewaktu kita akan ngemal atau mengatur posisi diskbrick posisi kaliper sudah pas dan tidak akan melenceng lagi atau geser kiri kanan lagi dan ini prosesnya sudah ada ukurannya kita potong saja sesuai yang kita tandai atau yang kita garisi tadi menggunakan speedor selanjutnya untuk perek depan posisi dudukan kaliper kalau punya saya posisinya terbalik biasanya untuk mengunci dibawah namun saya ini terbalik prosesnya kita kencangkan juga buat L nya dan usahakan kabar kawatnya sudah dikencangkan supaya kaliper dan diskbrick dia sudah kencang dan tidak goyang kalau sudah dapat ukurannya kita potong bracketnya selanjutnya apabila sudah selesai proses pemotongannya bracket cakram sudah terpasang dengan benar kita bawa ke tukang las disini saya mengelasnya menggunakan las kuningan murah mudah awet tentunya dan kuat untuk harga pengelasan ini saya membayar Rp60.000 korak depan dan belakang menggunakan las kuningan proses pemasangan kaliper diskbrick ini sudah selesai dan untuk bracket kalipernya saya membeli dengan harga Rp35.000 dikali dua dan kalipernya saya membeli dengan harga Rp85.000 untuk rotornya itu harganya Rp55.000 dan ongkos pengerjaan pengelasan dengan menggunakan las kuningan itu harganya Rp60.000 cukup efisien dari segi pengereman dan lebih aman ya untuk sahabat tips trik dan tutorial sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rp55.000 Rp55.000